Berbeda dari biasanya, Wali Kota Bogor Bima Arya pada Senin Pagi melakukan briefing staff di aliran Sungai Ciliwung, tepatnya di Kolong Jembatan Sempur. Rapat Mingguan Wali Kota bersama jojaran petinggi aparatur sipil negara di bawahnya ini untuk mengajak dan mengingatkan para ASN agar tidak terlena di zona nyaman. Tak hanya itu, dalam mengawali kegiatannya di tahun 2019 ini, Bima ingin mengajak para ASN untuk mengevaluasi serta menguatkan komitmen terhadap dua isu besar di Kota Bogor, yakni isu kesehatan dan lingkungan hidup. Sebagai simbol penguatan komitmen kita atas dua isu besar ke depan. Satu adalah kesehatan, dua adalah lingkungan hidup. Jadi saya bacakan hasil tes kesehatan para pegawai, para staff, agak banyak sekali catatan di situ. Yang kedua komitmen kita untuk lingkungan hidup, sampah, kebersihan, MCK, dan sebagainya itu fokus kita. Kalau soal ruang terbuka publik, taman, dan sebagainya, Alhamdulillah ya, sudah baik. Tapi yang sekarang PR kita ke depan adalah kualitas hidup keluarga. Sanitasi, air bersih, MCK, sampah, ini penting. Sementara itu salah satu staff menyebut kegiatan ini merupakan kode keras wali kota, bagaimana menata Ciliwung untuk menjadikan sebuah kawasan wisata yang dapat mendongkrak pendapatan asli daerah. Sebetulnya memberikan kode keras gitu ya, dari Pak Wali Kota kepada kita selaku aparat ASN, bahwa kita juga harus memberikan contoh bahwa Ciliwung ini benar-benar harus kita jaga, satu. Yang kedua kita juga memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana bahwa sebetulnya Ciliwung ini selain untuk kemasalahan masyarakat juga ini dijadikan suatu potensi, potensi hiburan lah, potensi wisata dan sebagainya. Yang ujung-ujungnya bagi kami adalah salah satunya adalah berhubungan dengan PAD. Menurut BIMA, bencana alam dan persoalan lingkungan hidup yang terjadi di kota Bogor bisa saja dampak keasikan para pemangku kebijakan yang berada di zona nyaman, sehingga kurang konsisten dalam menjaga lingkungan. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.